Seorang laki-laki berinisial Z52 tahun, warga Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, ditemukan meninggal dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Keluarga mengatakan hal itu dilakukan karena korban membahayakan nyawa keluarga setelah sempat dibawa ke rumah sakit jiwa Bandar Lampung. Kakak Ifar Korban, Junaina, mengatakan pada Minggu 7 Agustus 2022, pihak keluarga terpaksa mengikat tangan dan kaki korban karena kerap mengancam keluarga menggunakan pedang. Namun pagi tadi saat salah satu korabat, korban hendak mengantarkan makan pagi. Dalam rumah, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Keluarga selanjutnya memanggil dokter dari puskesmas terdekat untuk memastikan keadaan korban. Dari tubuh korban yang merupakan warga Sumatera Selatan ini terlihat sejumlah luka seperti luka memar dan sobek di kepalanya. Keluarga pun menunggu hal tersebut karena korban mementurkan kepalanya di lantai. Dia mengobatin perut-perut dia minggat dari rumah sakit jiwa. Kelanjat lewat paham. Jadi kabur dia, lari ke tempat saudara. Ngambillah HP tempat saudara. Nah setelah beberapa tahun kemudian dia ke Jakarta, Lampung, Palembang. Begitu ngelukain orang, semua orang. Bahkan kami pun diancam sama dia. Saya mau ditimpuk pakai kursi besi. Kemarin saya tempat laporan ke koresta. Nah dia dicari polisi, dia kabur-kabur aja. Datang pergi-datang pergi minta uang. Saya kasih 100, nggak mau mintanya 300 ribu. Nah 2 minggu kemudian datang lagi, saya kasih lagi 200 ribu. Lalu nggak dikasih, dia mau mukul, mau dipecahin semua warung PMP sayang. Nah iya, jadi dia datang, kami udah ketakutan pak anak saya digedor tengah malam jam 1. Jadi dia, dia udah siap pedang. Kalau dia masuk, saya satu-satu. Kalau dia nggak mati, saya mati gitu. Sementara itu, lurah sawah lama mengatakan korban yang ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan di Jalan Romowicoyo, Gangpus Kesmas, RT05, Lingkungan 2, mengidap gangguan jiwa. Warga dan kepala lingkungan setempat sempat membawa korban ke Polsek Tanjung Karang Timur setelah sempat membawa barang elektronik milik keluarganya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, korban menyatakan mengidap gangguan jiwa. Ternyata dia di sini ngambil tipi, ngambil tipi di rumah kakak iparnya sendiri. Kebetulan lagi kosong. Peganglah dengan masyarakat di sini. Diserahkan ke Polsek. Dari Polsek dinyatakan dia punya penyakit gangguan jiwa. Hari ini koordinasi dengan pihak keluarga, dibawalah ke rumah sakit jiwa. Ternyata di sana diminta pertanggung jawaban dari pihak pulsek rumah sakit. Sedangkan dari keluarga Pak Rusdan, itu sudah koordinasi dengan keluarga. Dari pihak koordinasi dari pihak keluarga si Almaru, dia kurang merespon. Pihak keluarga pun enggan melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian dan langsung memakamkan jenazah korban di tempat pemakaman umum setempat.